Pemirsa di hadapan pemimpin industri perbankan nasional, Presiden Jokowi Dodo mengajak agar perbankan ikut mendorong nasabah korporasinya untuk menggunakan rupiah dalam setiap transaksi. Menghadapi perlambatan ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah, Jokowi Dodo mengaku terus intens berkomunikasi dengan kalangan pengusaha kelas atas. Kepada kalangan pengusaha, Presiden Jokowi Dodo terus mendorong agar mereka mencairkan dolarnya di Indonesia. Presiden juga mendorong eksportir untuk tidak memarkir hasil ekspornya di luar negeri, namun harus dicairkan di Indonesia. Dari sisi regulasi, Presiden Jokowi Dodo menyebut OJK juga telah menerbitkan belet yang mempermudah warga negara asing untuk menyimpan dolar di perbankan Indonesia. Presiden Jokowi Dodo juga menekankan pengusaha untuk tertib dalam membayar pajak. Yang pertama, menggunakan transaksi dalam duit dan duit rupiah. Ini penting untuk stabilisasi rupiah kita. Yang kedua, hasil ekspor dicairkan di dalam negeri. Artinya dolarnya itu dijual di dalam rupiahnya di sini, tidak di sana, karena dia mencairkan di sana. Ini tolong agar diminta dicairkan di Indonesia. Ini penting sekali, karena sekalian kita memang memerlukan dolar. Kemudian juga diminta agar menaruh dolarnya, kalau dolar belum dipakai, menaruh dolarnya di dalam negeri. Ini yang bisa meminta. Seperti itu justru direksi terdakar, bukan siapa-siapa. Kemudian yang terakhir juga agar diajak untuk tertib dalam membayar pajak. Juga yang ketiga, ini tadi saya jepisiki dari Pak Ketua Ujika. Bahwa sekarang diberikan kemudahan bagi orang nasib untuk membuka rekening di Indonesia, untuk membuka rekening TALAS di Indonesia dengan jumlah maksimal 50 ribu USD, hanya dengan paspor.